Bagaimana caranya mendapatkan kekayaan? Dengan taat pada agama, sedangkan zaman sekarang banyak pekerjaan yang cuek pada sholat. Dan apa saja amalan yang harus diistikomahkan untuk mencari rizki yang barokah dan bisa membuat kaya. Jamal kekayaan itu enggak apa-apa. Nabi AS mengatakan, Kekayaan itu enggak apa-apa buat orang yang bertakwa. Orang kaya yang enggak bertakwa duitnya buat apa? Buat berizina. Duitnya buat minum-minuman. Buatnya duit melakukan kemahasiatan. Kalau kekayaan tidak dengan ketakwaan. Maka yang ngelabak sebelah gina limani taqwa. Lalu Nabi mengatakan, Walakin nasihata khairun minal gina limani taqwa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik buat orang yang bertakwa daripada harta. Antum itu punya badan sehat, mau dihargain satu miliar. Yang bertanya mana? Yang bertanya kalau mamanya, Oke, kau udah kasih uang satu triliun, Tapi kau setruk enggak bisa apa-apa di atas sanjang. Mau? Satu triliun bisa. Buat apa setiap kalau anak kena setruk? Lajak gunan. Antum ganda-ganda melihat orang pakai mobil mewah. Masya Allah. Mobil yang tipis itu. Yang bisa terbuka kapnya. Antum melihat ada orang datang. Masya Allah. Masya Allah. Kapan anak punya kaki dia? Tahu-tahu yang keluar, Kakinya putus satu. Pinjang. Antum mau pinjang naik mobil itu. Mau? Apa Antum? Enggak usahat ahsan punya kaki. Usahat enggak bapak sudah enggak punya mobil. Yang penting dua kakinya sehat. Tuh kata Nabi AS. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Antum mau minta kekayaan, Boleh terfadal. Bahkan Nabi mengajarkan kita tiap pagi, Berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Warizqan bayiban, Wa amalan mutakabbalah. Tuh dawang kentu amalan itu. Tiap pagi sebelum matahari terbit, Kau baca. Allahumma inni as'aluka, Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an yang bermanfaat, Ya Allah. Tuh, takut kau dikasih rizki, Tapi ilman tak punya ilmu, Jadi mudara. Wa rizqan tayiban. Minta rizki yang tayib, Yang halal. Dan minta amalan yang diterima. Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka al-huda, Wa at-tuqa wal-afafah wal-hinah. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Insya Allah, Jemaah udah cukup jemaah. Aku udah mulai goyang ni jemaah. Nah, minta huda, Wa at-tuqa wal-afafah wal-hinah. Dan minta kekayaan, Terfadah. Sub indo by broth3rmax